Contoh ini kan, itu bisa kuning di sini Bisa kuning, kelihatan di kulit Mohon maaf kalau di tempat yang gelap-gelap Misalnya kayak di kaki sini, nggak terlalu kelihatan Di kuku seperti ini, kelihatan di bawah kuku ini kan Nah itu kunis ya Jadi, gejala utamanya disebut hepatitis itu Biasanya makanya orang sempat menyertakan sakit kuning Sebenarnya apa sih hepatitis akut ini, Prof? Bisa diinfoin gitu? Jadi, hepatitis itu artinya Radang pada hepar Atau pada hati juga saya ke dokterannya Adanya sebelah sini, hepar Radang di sini, di hepar Ada organ tubuh kita di dalam sini Kalau ini kan jantung ya Cuma orang sering ngomong hati di sini kan Jadi, radang pada hepar ini namanya hepatitis Kemudian akut Artinya kejadiannya kurang dari 2 minggu Sejak dia kena Jadi, sejak dia kena terus muncul gejalanya atau tandanya itu kurang dari 2 minggu Kalau misalnya muncul gejala atau radang muncul gejala atau tandanya itu 2 bulan Bahkan setahun, dua tahun kemudian itu namanya kronis Tapi ini akut, itu pengertiannya Jadi, radang Prof, kalau untuk gejala atau tanda-tandanya untuk di hepatitis akut ini seperti apa sih? Utamanya di hepar ini, di hati ini ada emperdu Jadi, hepar itu begini, ada beberapa lobus ya Beberapa ini Di tengah ini ada emperdu Nah, pada waktu dia radang, emperdu ini ada gangguan ringkasnya begitu Nah, akhirnya zat warna atau emperdu ini tadi masuk ke darah Ada metabolisnya tidak bagus Masuk ke darah, jadi timbulah warna kuning Bahasa Inggrisnya ditulis yang rame-rame sekarang jondis Jondis, tulis ini kan Jondis atau bahasa kedokternya ikhteres Bahasa kitanya kuning Yang paling mudah kuningnya di mukosa Di tempat-tempat Contoh ini, ini kan Itu bisa kuning di sini Bisa kuning, kelihatan di kulit Mohon maaf kalau di tempat yang gelap-gelap Misalnya kayak di kaki sini, tidak terlalu kelihatan Di kuku seperti ini, kelihatan di bawah kuku ini kan Nah, itu kunis ya Jadi, gejala utamanya disebut hepatitis itu biasanya Makanya orang sebut menyertakan sakit kuning Gitu ceritanya Kalau gejala lainnya mungkin peras? Gejala lainnya karena hati atau hepat ini berhubungan sama saluran cerna Tentu berhubungan dengan saluran cerna Jadi, makanya disebutkan misalnya Ada diarinya mungkin Atau sembelit sebaliknya kan Pokoknya ada gangguan pencernaan Ada misalnya BAB-nya juga jadi Jadi berbeda BAB normal, mohon maaf ya BAB normal itu kan biasanya warnanya Ya, 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 hitam, ya, apa segala macam Tapi ini warnanya bisa kayak dempul Pucat seperti itu Karena biasa pewarna di BAB kita Namanya adalah zat yang dari ini tadi Zat dari empedu tadi Nah, kemudian yang lain lagi adalah Gejala lainnya saluran pencernaan yang ke atas Misalnya mual muntah dan sebagainya Yang lainnya tentu biasanya ada demam dan sebagainya Dan ini karena berhubungan dengan hati Maka juga ini biasanya adalah gejalanya agak lemes dan sebagainya Itu kira-kira Oke, nah, kalau ada gejala seperti itu Apa sih yang harus dilakukan gitu, Raff? Jadi, yang pertama Biasanya gejala untuk hepatitis ini Satu ya, agak sedikit netral Dengan makan yang manis atau gula ya Seperti itu ya Jadi ini, maka dianjurkan Misalnya kalau kita ya, enggak sederhana saja Misalnya ubiselo atau apa segala macam Itu cukup bagus ya untuk itu kan ya Terus kedua Kita juga ini dalam skala tradisional Biasanya sering kita mengkonsumsi namanya kurkuma Atau kunyit Nah, itu bagus untuk itu Jadi ini yang awal-awal dilakukan untuk itu Terus kemudian kita masyarakat kan udah harus cerdas Kemarin aja ada pandemi covid kan udah begitu anu ya Katakanlah begitu banyak pengetahuan ya Jadi yang pertama harus dilakukan adalah Kalau memang ada gejala ya Cukup obati gejalanya itu saja Tapi nanti kemudian baru konsultasi ke dokter Jadi misalnya contoh Kalau ada demam, jangan macam-macam Biar minum obat demam aja gitu Nanti tentang penyakitnya seperti apa Persis ke dokter dulu kan gitu Baru nanti dokter memberi obat yang utamanya Seperti itu Biasanya itu tindakannya untuk hepatitis ini apa sih dok? Apakah hanya diberi support Asupan vitamin, apa-apa gitu Jadi, ini radang atau hepatitis ini Biasanya penanganan pertama pasti adalah Petress atau istirahat Dan istirahatnya itu biasanya Dengan pemeriksaan tadi kuningnya itu Jadi diperiksa dalam darahnya namanya bilirubin Yang diperiksa Nah, kadar bilirubin yang diperiksa Kalau bilirubin masih tinggi Tidak diizinkan pulang Jadi bisa aja sampai dua pekan segala macam Untuk dirawat Sampai kira-kira reda yang kuningnya tadi Standarnya itu sangat-sangat kira-kira Agak kelirnya di situ Sementara gejala-gejala lain nanti ngikut Oke, hepatitis ini Biasanya terjadi pada anak usia berapa sih Dan lebih sering rentannya di usia berapa gitu ya? Mungkin untuk dicatat dulu ya Jadi, hepatitis tidak semuanya karena infeksi Jadi, hepatitis ada dua kemungkinan Bisa infeksi Bisa bukan infeksi Kan hepatitis itu ada radang pada hati Jadi, radang ini bisa disebabkan oleh misalnya Keracunan obat-obatan bisa Atau keracunan makanan minuman Yang misalnya membuat gangguan pada pencernaan Yang khususnya adalah sistem bilirubin Atau tentang umperdu tadi Maka dia bisa juga radang pada hati ini tadi Nah, atau yang kita kenal Yang mungkin rame-rame sekarang Dianggap ini suatu infeksi Jadi, juga kelainan imunitas Juga bisa menyebabkan Terjadinya kemungkinan penyakit Hepatitis ini radang pada hati tadi Kalau infeksi Misalnya yang paling sering Namanya hepatitis ini bisa juga Karena saya pernah menangani kasus Misalnya ini karena amuba Amuba bisa juga karena infeksi Yang lainnya ya Misalnya infeksi Ada pernah ada infeksi cacing Segala macam juga Seperti itu Ya, cacing hati namanya Kemudian Tapi juga ada Cacing yang di hati Maksudnya Kemudian ada juga Yang paling banyak Karena virus Nah, selama ini dikenal Virusnya adalah Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Ada hepatitis D Atau hepatitis E Dan sebagainya Nah, tadi kalau dibilang ini adalah Hepatitis akut Sebenarnya kemungkinannya agak dipersempit Hepatitis akut dalam ini ada Hepatitis A Kalau B sama C itu Biasanya kronis Jadi, orang kenanya sekarang itu Maka muncul gejalanya Setelah berbulan-bulan kemudian Atau lambat Akhirnya Dua minggu selanjutnya Dan ini kan Yang diberitakan itu Katanya gejalanya Hari ini misalnya kena Terus mungkin Besoknya sudah muncul gejala Terkait usia tadi Prof Mungkin di usia berapa? Terkait usia Sebenarnya hepatitis itu Menyebar kepada semua orang Contoh kalau hepatitis A Misalnya kalau ini virus Hepatitis A itu Penularannya melalui oral Melalui makan minum Tapi kalau hepatitis B Sama C itu melalui Parentral Itu melalui misalnya Kayak jarum suntik Biasanya bisa menggunakan Penggunaan narkoba Dan segala macam juga Atau biasanya infeksi Infeksi Yang berhubungan Sama hepatitis B Ini tadi Oke Kalau biasanya rentangnya Di Paling dominan Atau paling Apa ya Diwaspadai Di usia berapa? Sebenarnya Semua usia kita tetap waspadai Tapi Tanda kutip kan seperti ini Anak-anak Yang disebut anak-anak Kan dalam menurut kedokteran Sampai usia 18 tahun Semua rentan Nah kemudian Kalau kita Mengaca sama Kemarin pelajaran Cukup bagus ya sebenarnya Waktu zaman COVID Ya diterangkan Bahwa usia 12 tahun Saya juga udah nerangkan Sebelum ini Di kedokteran juga tahu tuh 12 tahun sampai 18 tahun Terjadi akselerasi imunitas Jadi yang diwaspadai Kalau itu ya di bawah itu dong Kan gak boleh seperti itu Makanya kemarin kan Relatif kan terjadi Sedikit Katakanlah Agak hangat ya Pembahasan apakah perlu Vaksinasi pada anak Di bawah 12 tahun Dan ini kan Kejadian yang hepatitis Misterius ini kan Sarasanya dihubungkan Dengan vaksinasi COVID Seperti itu Oke Prof ini ada nanya Kalau hepatitis ini Menular gak sih Pop? Ya itu tadi Kalau dia infeksi Dia menular Tapi kalau bukan infeksi Tadi contohnya Karena keracunan Tentu gak menular Karena Gangguan imunitas Gak menular dong Atau karena misalnya Obat-obatan Gak menular dong Tapi kalau karena dia Karena infeksi Tadi infeksi virus Atau infeksi amubat Tadi itu menular